Misi Republik Korea untuk ASEAN dalam November 2022 ini ditujukan untuk mempererat hubungan kerjasama antara Korea Selatan dengan negara-negara anggota ASEAN. Misi Republik Korea Selatan dengan negara-negara anggota ASEAN sebanyak tiga buah film diputar selama tiga hari penyelenggaran festival. Pada hari pertama dan pembukaan festival, para tamu undangan disuguhi film berjudul Confession, karya sutradara Yeon Jong-seok. Film bergenre misteri ini merupakan film yang menduduki posisi pertama box office di Korea Selatan selama tahun 2022. Filmnya bikin mikir ya, bener-bener mengulik pikiran penonton karena ada beberapa ekspektasi kan alur ceritanya ini akan dibawa kemana sih di situ yang bikin serunya. Menurut aku filmnya tuh alurnya gak ketebak, terus habis itu kayak bener-bener mainin emosi banget sih. Aku sedihnya dapet, kesalahnya dapet. Seru banget, sumpah. Ketagihan deh aku nontonnya. Pada tanggal 25 November, akan diputar film berjudul Decision to Live. Film masih dengan genre misteri ini berhasil menyebabkan penghargaan sutradara terbaik pada festival film Cannes tahun 2022. Sedangkan sebuah film bergenre drama musikal berjudul Life is Beautiful akan menjadi penutup festival pada tanggal 26 November 2022. Gatotri Hardianto, Nugra Indrianto, Jakarta.